Halo guys, selamat datang kembali di Brandia Channel Jadi di video kali ini, aku bakalan nisya tutorial yang unik banget loh Yaitu cara bikin MinMap pakai Snap Instagram Siapa sih yang gak punya Instagram? Kalian pasti punya kan? Nah ternyata bikin MinMap juga bisa loh pakai Snap Instagram Caranya juga gampang banget loh Oke deh, sebelum ke video tutorialnya, pastikan kalian udah subscribe channel aku Biar aku makin semangat bikin video baru, thank you By the way, sekarang Brandia Channel udah punya 20.000 subscribers Makasih ya yang udah support Sekarang langsung aja yuk kita ke tutorialnya Pertama, kalian harus udah siapin materi buat MinMap-nya dulu ya Dan tips dari aku untuk bikin MinMap dari Snap Instagram Materinya harus simple aja ya Selanjutnya, kalian harus udah siapin backgroundnya sendiri Dan biasanya aku carinya di Google ataupun di Pinterest Kalau udah langsung aja kita ke Instagram Langsung ke bagian Snap Nah disini kalian langsung masukin aja ya gambarnya Kalian bisa atur-atur dulu posisi gambarnya Selanjutnya, langsung aja ke bagian Brush Nah untuk mengganti warna, kalian bisa tekan lama di bagian warna ya Caranya kayak gini Disini aku pakai brush yang biasa Langsung aja deh kalian ngegambar Ngegambar yang bebas gitu untuk bagian judulnya Oke, timpet untuk bagian judul udah selesai Langsung aja disini aku centang Selanjutnya disini aku ketik judulnya Nah disini model fontnya terbatas ya Jadi kalian bisa sesuaikan aja yang kalian suka Untuk selanjutnya kita ke brush lagi Untuk ngegambar panahnya Disini aku pakai brush yang teksturnya seperti ini ya Bisa kalian lihat Nah disini kalian bisa coba-coba dulu gambar panahnya Misalkan kurang cocok Disini juga ada fitur kembali Atau fitur penghapus Oke deh bagian ngegambar panahnya udah selesai Selanjutnya kita masukin materi minmapnya Nah disini kalian bisa edit-edit dulu fontnya Menyesuaikan judulnya Atau kayak gimana terserah kalian Oke guys untuk nambahin materinya Disini aku cepetin videonya Biar gak terlalu lama Jadi hasilnya kayak gini deh Tapi disini prosesnya belum selesai ya Kalau kalian lihat disini kan masih sepi banget gitu kan Karena di snapgram ini ada fitur gif Langsung aja deh kita pakai Nah disini langsung aja deh kalian cari gif yang estetik-estetik gitu ya Atau gif sesuai minmap kalian Nah disini aku udah dapet gifnya Langsung aja diatur posisinya Misalkan kurang bagus Kalian bisa dilihat dulu panahnya Atau geser-geser dulu Dan kalau kalian tanya kan ini berupa gif Nanti file-nya berupa video dong kak Nanti aku bakal ajarin kalian ya Biar file-nya bisa berupa gambar Selain itu gambarnya juga HD Nah disini aku bakalan cari gif-gifnya dulu Jadi kalian bisa lihat ini ya Sub indo by broth3rmax Oke deh guys Kalau kalian lihat disini gifnya udah rame banget gitu Jadi selanjutnya aku bakalan bikin kolom template Buat identitas diri Disini aku buatnya juga simple banget Cukup pakai brush Dan langsung aja ditulis nama dan kelasnya Oke deh guys Finally minmap-nya udah jadi Langsung aja kita save Selanjutnya kita bisa langsung buka di galeri Nah kalau kalian lihat disini file-nya pasti berupa video ya Nah biar bisa berupa gambar Kalian bisa putar dulu videonya Dan cari timing yang tepat buat screenshot Usahakan gambarnya gak ngeblur Dan posisi gifnya juga bagus Langsung aja deh kalian screenshot Nah selanjutnya disini aku ada tips Biar gambarnya jelas dan gak burem Langsung aja ke website waifu dua kali Dan langsung aja masukin gambar screenshot-an tadi ya Ikuti step by step-nya Langsung aja klik waifu dua kali Setelah itu kalian bisa langsung download gambarnya Oke deh sekarang gambarnya udah di galeri Dan kalau kalian lihat disini gambarnya udah HD gak ngeblur Dan pastinya ini buatnya dari snapgram aja loh Gimana simpel banget kan Kalian wajib banget coba cara ini sekarang juga So sekian dulu untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Thanks for watching Bye bye